Intro Halo, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Halo, saya ini menenangkan banyak jiwa. Lautan manusia, kalau saya tidak pernah lihat Tuhan Yesus ke surga, saya akan rady. Dilihat, dilihat pasti, karena saya nolak melalui. Lihat, kalau kamu mengelani aku, karena saya nolak melalui. Dilihat di Lautan manusia, itu Jemaat Tiberias. Saya terhadukan apa? Saya bisa membawa rekan-rekan, membawa Anda ke surga, men. Anda harus berjuang dengan saya ke surga. Mari bersama saya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Lihat tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas. Kau saya yang pertama, yang beri kami, keluarga kami, hidup kakak surga, disempunakan tubuhku, juara ku, agar kami semua akan bangkit hari kau terbang keman, masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas. Kau saya sebagai perjanjian baru, yang beri kami, pengamal dosa, yang beri kami, susi pikiranku, perkataanku, biar berbantai ku. Anggar kami semua akan bangkit hari kami, terbang keman, masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua akan bangkit hari kami, terbang keman, masuk kerajaan surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah kebangkitan. Dalam Tuhan Yesus, inilah minyak rapan, Tuhan terus langit, minyak ini, muliakan Allah, muliakan manusia, yang pertama, untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan surga, hadir di tengah kami. Berkati kami, cari barga surga. Tiga tahun yang lalu saya disakit, di sini Bapak Ibu, tidur susah, bawaannya marah-marah terus. Dokter bilang, kamu tidak sakit, pulang saja. Di sini sama sekali penyakit tidak ada. Terus saya bilang, kenapa saya begini? Pokoknya Bapak pulang saja, Bapak sehat, nanti uangnya habis, pulang saja. Bapak sehat, tidak ada penyakit. Tapi istirah saya, saya lihat setiap pagi sama malam itu berdoa. Tapi saya lihat sambil nangis. Ngapain istirah saya ini kok nangis sambil berdoa gitu kan? Sebenarnya di dalam hati saya itu karena dendam. Dendam sama orang gitu kan? Saya enggak usah sebutkan namanya. Rupanya itu sebagai penyakit yang tidak baik buat kita anak Tuhan. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Karena kepikiran terus. Nah, sampai saya di rumah sakit itu sudah balik pengeluaran. Obat ini juga rupanya bisa mempengaruhi gigi hancur. Gigi saya habis. Saya bilang, gimana ini? Kalau begini, gigi habis, uang habis kan? Nah, saya enggak mau keluar rumah. Benar. Saya mau ke gereja, saya enggak mau. Malu saya, saya bilang. Nah, yang penting istirah saya antar, saya jemput. Saya antar, saya jemput. Tiap pagi istirah saya berdoa. Malam berdoa. Selalu perjemuan, perjemuan, perjemuan. Saya bilang, enggak berhasil juga, emak. Saya bilang. Ngapain banyak berdoa. Tos juga masih sakit. Tapi dia enggak menerah. Hanya dia bilang yang saya intip-intip. Saya ngintip, misalnya. Istirah saya berdoa begini. Saya ngintip dari belakang. Tuhan, ampuni suami saya, Tuhan. Ngeri juga ini saya bilang. Pas bulan November kemarin, malam itu istirah saya berdoa. Itu luar biasa berdoanya. Disitulah saya di jaman Tuhan. Minggu kedua, Minggu kedua November. Pak katanya. Pagi ini kita ke gereja ya. Cerita lain ini. Saya bilang. Iya deh. Nah, Bapak mandi. Kita ke gereja. Iya. Kita bertiga pergi ke gereja. Nah. Sampai di gereja. Saya tenang loh. Saya bilang. Selama tiga setengah tahun saya enggak ke gereja loh. Saya enggak tahu seperti apa ke gereja itu. Sudah saya tinggalkan. Pokoknya pikiran saya cuma marah-marah. Pas puji-pujian. Saya diem aja. Pas kotbah itulah ya. Mengubah saya. Janganlah kamu dendam sama pembawa firman. Firman Tuhan. Dengarkanlah apa yang dibawakan oleh hamba Tuhan itu. Jangan kamu dendam sama dia. Di situ saya. Kena saya. Ini penyakit saya ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu. Begitu saya di. Urapin sama Pak Pari Aji. Minggu kedua saya sembuh. Sampai. Ke Natal Tiberias di GBK. Saya ikutin. Biasanya saya enggak mau. Saya ikutin. Saya udah sehat. Saya bilang. Justru saya enggak istri saya. Ayo enggak. Tanggal 8 kita Natalan di GBK. Ayo. Sampai saya kasih tahu sama Bapak ya. Sama Bapak ini. Pak saya udah sembuh. Sama Pak David. Udah yang durapin sama Pak. Pak Gembala. Bapak Gembala. Tapi luar biasa. Saya bilang bersyukur saya sama Tuhan. Tuhan memberikan. Yang mujizat yang luar biasa ke saya. Saya bisa menerima memaafkan orang. Dan saya disubuhkan sama Tuhan. Anak saya juga diberkati sama Tuhan. Begitu diurapin sama Ibu Gembala. Kamu pasti nilai terbaik. IPMU. Benar. Kamu diterima di perguruan tinggi yang baik. Benar. Yang membenarkan Tuhan. Luar biasa. Sekarang saya diubah. Dan dijama oleh Tuhan. Dan anak-anak saya juga diberkati. Luar biasa. Terima kasih. Dan terima kasih. I love you. Dan terima kasih sama Bapak Gembala. Yang selalu mendoakan saya. Selama ini. Bapak.